ya Selamat sore para sobat pengangguran Oke rencananya ini saya mau memperagakan ya Bagaimana cara reporting ya memindahkan bibit yang sudah siap layak grounding ya saya groundingnya kebetulan di planter bag ya nggak ada lahan jadi ini bibitnya kebetulan sudah siap untuk di grounding ya ini varian black sign muscat ya di rootstocknya ini pakai freedom nih sambung susu disini bibit ini udah layak untuk di grounding ya ini tinggi bibit udah sekitar satu meter lebih satu meter sepuluh senti ya jadi rencananya sore ini mau saya grounding ke planter bag planter bagnya kebetulan besar ini saya coba pakai yang besar ya tapi enggak diisi tanah full nanti cuman setengahnya aja ini planter bagnya 200 liter ya tapi nanti tinggi yang dipakai tanahnya paling sekitar 40 cm aja nggak semuanya ya karena terlalu besar berbeda dengan yang 100 liter ya kalau yang 100 liter itu saya sampai 80% ya tinggi tinggi tanahnya Oke ini sebelum kita grounding ke sini planter bagnya itu lubang-lubangnya kita tambah dulu ya kita lubang-lubangin lagi tuh nih lubang-lubang yang saya tambah jadi lubang bawaannya itu mungkin sekitar 10 ya jadi perlu penambahan lubang yang agak banyak ya soalnya anggur nggak tahan terhadap air jadi diharapkan itu airnya cepat keluar ya enggak tergenang di bawah di dasar ya Oke untuk media tanamnya kita kita masukkan dulu ya ini media tanam yang sudah jadi ya yang tempoh hari videonya udah saya upload ya untuk cara bikin media tanam bisa dilihat di videonya Oke ini media tanamnya kita masukkan dulu ya ke sini kurang lebih sepertiga lah sepertiganya nanti ini videonya saya skip dulu ya ya soalnya enggak ada asisten nanti udah siap baru saya lanjut lagi ini sekarang bibitnya kita kita copot dulu dari importnya ya ini potnya aja kita lepas sepertiganya mau kita masukkan kedalam media ini udah saya masukkan media sekitar 15 cm ya dari dari 40 cm jadi isinya harus dibalikkan dulu ini agak susah soalnya pakai pot nggak pakai body bag sepertiganya kita pasang hajar dulu ikat sementara dulu aja yang penting dia nggak goyang posisikan di tengah oke ini posisi udah di tengah kita sekarang masukkan medianya sepertiganya kita isi sampai penuh jadi kita tambahin dia lagi kita padatkan pinggir-pinggirnya ya jadi kita pasang kukuram jadi kita pasang kukuram ini untuk pepotting ke planter bag ini bagusnya sore hari ya atau malam boleh kalau terang boleh malam hari soalnya kalau pagi hari nanti begitu dia siang hari kepanasan ya jadi dia belum adaptasi sudah dihajar panas nanti bibitnya stres saya sedikit lagi medianya ini pas dia ini sampai habis habis pas satu meter bag 200 liter tinggi 40 cm saja oke penginginnya kita padatkan lagi ya setelah itu nanti bisa kita sirap terima kasih hai 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 eh dipanaskan terus sekarang kita ambil air ya kita sirap Oke sekarang kita mau sirap sambil cuci tangan motor kita siram merata ya supaya padat medianya pagi hari enggak perlu disiram lagi ya sampai mungkin dua hari lah banyak ini penyiraman banyak ya dua tiga hari mungkin bisa ini besok pagi udah kena sinar matahari langsung soalnya pohonnya sudah adaptasi sebelumnya pohonnya sudah adaptasi matahari full full sun full rain jadi grounding bibit segini mantap sebelumnya saya tanam di polybag saya di pot ya di pot berapa itu pot 35 apa pot 40 ya pot 40 kayaknya penyiraman yang banyak ini sudah cukup penyiramannya sudah rata jadi begitu ya tata cara untuk grounding simple nggak usah masuk pupuk dulu ini selama dua minggu seminggu lah seminggu mau usah dipupuk satu minggu kemudian baru boleh dipupuk pupuknya masih NPK 16-16-16 2 gram per liter ya ini saya saya siram sayangnya 5 liter jadi saya pakai 10 gram 10 gram itu sekitar satu sendok makan Oke sekian dulu ya Terima kasih